Intro Jika Anda seorang XOL, tidak ada yang namanya mendapatkan terlalu banyak informasi pada anggota manapun. Setiap bit pengetahuan sangat berharga. Semakin banyak Anda tahu, semakin dekat perasaan Anda, bukan? Itulah mengapa kami mengumpulkan fakta acet tentang magne exo, Sehun. Selain itu, bahkan jika Anda sudah tahu, itu menyenangkan untuk meninjau apa yang membuat Sehun seistimewa dia. Yang pertama, tim olahraga. Dalam wawancara radio sebelumnya, Sehun mengungkapkan bahwa tim olahraga favoritnya adalah tim baseball Korea Selatan, Dusan Beers. Tidak terkait, tetapi sama pentingnya, Sehun terlihat sangat bagus dalam topi baseball dan seragam. Yang kedua, snack go to-nya. Agota exo sering berbagi cinta Sehun yang tidak terhentikan untuk boba. Toko boba favoritnya di Seoul sebenarnya telah berada di hotspot XOL, must visit, selama bertahun-tahun. Bahkan di lokasi ini, XOL dapat nomasan favorit Sehun dari menu dan mencabar resep yang suka diminum Sehun. Yang ketiga, impian masa kecilnya. Ketika Sehun di sekolah dasar, dia terus-menerus digoda karena memiliki nama yang sama dengan wali kota Seoul, Oh Sehun. Pada saat dia mencapai kelas 6, Sehun memutuskan bahwa dia ingin menjadi presiden Korea Selatan. Karena seperti jika dia menjadi seorang politisi, dia mungkin juga yang paling kuat. Yang keempat, media sosialnya. Sehun adalah yang pertama dari anggota exo Korea yang membuka akun media sosial pribadinya. Pegangan Instagram awalnya, menggunakan inisial nama depan dari semua anggota exo, termasuk yang tidak lagi menjadi bagian dari tim sekarang. Dengan urutan tertua hingga termuda, pada 2014 ia mengubah pegangan ke at Oh Sehun saat ini. Yang kelima, BFF-nya. Pada tahun 2017, Sehun memberikan teriakan Johnny NCT di Instagramnya, bersemangat untuk debut Johnny yang telah lama ditunggu. Sementara Sehun tidak pernah secara pribadi mempromosikan HBA agensi pada fit pribadi sebelumnya. Ia dengan senang mengasut Johnny ketika mereka berdua menjadi teman baik di masa training mereka. Sehun lahir 1994, sebenarnya setahun lebih tua dari Johnny, yang kelahiran 1995. Tetapi, mereka menjatuhkan formalitas dan mengikat persaudaraan khusus yang tidak dapat diganggu oleh perbedaan usia. Yang keenam, tidak dapat tidur sendiri. Meskipun ada banyak orang yang menikmati tidur di kamar sendiri, Sehun Exo jelas bukan salah satu orang itu. Dia menghabiskan banyak tahun tidur dengan suhu karena dia tidak bisa tidur sendiri. Ketika para pengemar mengetahui selama musim kedua Exo Leder, Sehun menemukan pikiran tidur sendirian sebagai hukuman terbesar bahkan ketika itu seharusnya menjadi hadiah. Mengetahui seberapa banyak Sehun benci tidur sendirian, Exo Leder ingin tahu mengapa. Apakah itu karena dia takut akan kegelapan, hantu, atau merasa agak kesepian? Ingin tahu alasannya, seorang Exo Leder meminta Sehun untuk mengungkapkan alasannya dan jawabannya terlalu imut. Selama acara, seorang Exo Leder bertanya pada Sehun apa alasannya, mengapa dia tidak bisa tidur sendirian, dan memberi beberapa pilihan. Merasa takut hantu, hanya ingin tidur dengan Hyung-nya, dan bahkan pilihan lain. Anehnya, Sehun memeriksa dua kontak yang menunjukkan bahwa dia pada kenyataannya dapat tidur sendirian, dan bahwa dia hanya ingin tidur dengan Hyung-nya. Berita bahwa Sehun benar-benar bisa tidur sendiri tetapi lebih suka tidur dengan Hyung-nya, membuat Exo Leder yakin bahwa Sehun adalah makhluk yang terlambut. Yang ketujuh, cintanya pada Exo L. Pada tanggal 28 September, Exo memberikan Exo Leder konser Exploration untuk diingat dengan penampilan mereka yang luar biasa, interaksi yang menyenangkan, dan penyelesaian yang manis. Meskipun ada banyak momen hebat dari konser, penggemar segera menjadi perhatian untuk Sehun ketika mereka menyadari betapa tidak enaknya perasaannya. Menjelang akhir konser, Sehun mengungkapkan bahwa dia tidak merasa yang terbaik selama beberapa hari terakhir dan telah minum obat untuk membantu. Kesehatan saya bukan yang terbaik selama beberapa hari terakhir. Ketika saya datang ke Taiwan, saya minum obat juga. Tapi aku tidak seburuk itu, saya tidak tahu apakah itu karena saya minum terlalu banyak obat, tetapi keadaan saya sepertinya semakin memburuk, kata Sehun. Sehun juga mengungkapkan bahwa dia menemukan petunjuk hari itu sedikit lebih sulit karena dia merasa tidak enak badan. Hari ini mungkin sedikit lebih sulit, tapi sudah lama sejak kami mengadakan konser di Taiwan dan saya melakukan yang terbaik. Meskipun saya mungkin kurang, saya harap semua orang mengerti, kata Sehun. Sehun sebelumnya memberitahu para penggemar bahwa dia merasa agak kurang nyaman selama konser mereka di Bangkok. Tetapi setelah mendengar bahwa dia masih merasa agak sakit, XOL segera menjadi khawatir lagi. Mendengar kata-katanya, mereka mulai mengiriminya semua cinta dan banyak harapan baik juga. Jaga dirimu baik-baik. Jika kamu sakit dan kamu tidak senang di konser, kami akan khawatir tentang kamu. Anda adalah motivasi dan energi XOL. Yang kedelapan, cintanya pada Vivi. Sebagai ayah bagi anak anjingnya, Sehun XO adalah makni paling bahagia di sekitar ketika dia dikaruniai sejumlah anjing mewah yang tampak seperti anak anjing Vivi yang manis. Ketika XO baru menambahkan pemberhentian spektakuler ke tour exploration mereka dengan berhenti di Simapura, konser mereka dipenuhi dengan pertunjukan yang mengejutkan. Interaksi yang menggetarkan hati dan banyak momen berharga untuk membuat kenangan terbaik, termasuk satu momen yang sangat mengemaskan bersama Sehun dan semua mainan mewah Vivi eskui. Mengetahui betapa Sehun mencintai biconnya yang manis, XOL memastikan bahwa ada banyak versi mini yang mengemaskan dari Vivi di konser. Dan dari saat Sehun menemukan yang pertama, dia benar-benar merasakan cinta. Pertama, Sehun menghabiskan waktu menari-nari dengan mini Vivinya sebelum dia menemukan lebih banyak dogos lucu. Dan begitu ketahuan, Sehun harus membuat keluarga Vivi kecil yang imut. Jadi, di tengah-tengah sebuah lagu, Sehun mengumpulkan semua boneka itu dan mulai menaruh mereka di barisan. Dan begitu Chanyol memperhatikan apa yang Sehun lakukan, dia memutuskan untuk membantunya dengan menemukan dan menambahkan lebih banyak mainan Vivi itu ke koleksi Sehun. Saat itu adalah saat yang mengemaskan yang telah mengambil alih Twitter dan hati semua orang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi Gai Popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.